Baik, kita bertemu lagi ya dalam konten membahas tes sekolastik ini Nah, disini ada lapangan parkir E6 tempatnya, diberi nomor 1 sampai E6 Berarti kita bikin disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, di setiap tempat dimasukkan 5 motor Kuning, hijau, merah, biru, dan hitam Ada ketentuan parkirnya Satu, motor merah harus diparkir di tiga Merah harus diparkir di tiga Terus katanya Motor kuning harus diparkir di samping tempat motor hitam parkir Berarti kuning sebelah-sebelahan dengan hitam Motor hijau tidak boleh diparkir di samping tempat motor biru diparkir Nah, kita lihat Yang ada ketetapan disini kita tahu adalah yang sudah pasti Mau merah di tempat tiga Soal satu Jika motor biru diparkir satu Biru Mana tempat parkir yang kosong? Nah, kita lihat Berarti kan Biru, merah Tadi ketentuannya Motor kuning harus di samping tempat motor hitam Di samping motor hitam Motor hijau tidak boleh diparkir di samping tempat motor biru Nah, ini kuncinya Tidak boleh Berarti ini harus kosong Nah, ini terserah kita Ya, bukan terserah ya Lihat ketentuannya Motor Hitam Nah, jadi kuning harus di sebelah hitam Inilah kuning Hitam Nah, ini berarti Motor hijau Nah, berarti yang kosong adalah nomor dua Nah, selanjutnya Kita lihat soal kita ya Nah, di soal tiga Nomor dua Jika motor hijau diparkir di dua Nah, ini ketentuan Berarti soal Mana tempat parkir yang kosong? Nah, berarti ini sudah ada ketentuan Untuk soal nomor dua ini Hijau di nomor dua Nah, merah sudah di nomor tiga Sudah pasti Tadi ada dikasih tahu Kuning harus di sebelah hitam Kuning harus di sebelah hitam Nah, berarti Terus satu lagi Satu lagi keterangannya tadi Nah, ini coba kita coret-coret Jadi agak keterangan tadi Kuning harus di tempat motor hitam Nah, satu lagi Hijau tidak boleh di samping motor biru Nah Ya Hijau tidak boleh di samping motor biru Berarti hijau ini Tidak boleh di sini Ada biru di dekat sini Berarti biru di sebelah kanannya Nah, kita bikin lah Biru di sini Nah, tadi ada ketentuan Terus di sini tinggal warna hitam sama Warna kuning Hitam sama warna kuning Nah Motor hijau tidak boleh diparkir Di tempat di samping motor biru Nah, sudah jelas Motor kuning harus Di samping tempat motor hitam Oh, berarti inilah Di sini kita bikin kuning Atau hitam Nah, ini kuning Karena motor hijau Berarti tempat parkir yang kosong adalah Di sini Ini kosong Nomor satu Jadi, begitu cara menjawab soal Kalau ada seperti itu ya Demikian Harus kalian buat Jabarkan ceritanya Buat angka-angkanya Supaya bisa Dijawab Kalau tidak akan sulit Demikian saja Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih